Halo semuanya welcome back to my channel dan di video kali ini saya bakal review kalender di tahun 2023 ya yang dimana ini merupakan merchandise dari mcd juga guys ya setiap pembelian 150-an lah di outlet mcd itu sendiri nah jadi sebenarnya untuk kalender ini seharusnya ya saya review itu di tahun kemarin ya terutama di tahun 2022 tapi ya karena memang di saat itu saya rada sibuk sih jadi untuk kalender ini baru bisa saya review sekarang guys dan untuk kalender 2024 tempat juga udah rilis ya jadi mungkin di beberapa video berikutnya saya akan review juga dan langsung saja kita mulai dimana untuk cover ini bagus banget ya dia kayak membentuk siluet M gitu atau siluet mcd nah di halaman berikutnya ini ada beberapa teks yang bertuliskan dua hal yang tidak terpisahkan mcd dan kita dimana ada mcd disana ada momen bahagia kita semua ada mcd ada kita Nah itu untuk slogannya guys di tahun 2003 kalender tersebut terus juga disini ada misteri item dimana kita bakal dapet paper mcrack ya kalau disini ya yaitu french fries dan juga Big Mac guys Oke nanti saya bakal tunjukkan di akhir halamannya untuk ilustrasinya sih ini bagus banget ya Oke lanjut di bulan Januari dimana di bagian kanannya itu terdapat siluet semacam burger ya atau bisa dibilang cheeseburger ya ya dan ternyata benar cheeseburger yang membentuk siluet dari satu scene dimana ada dua orang itu yang cowok sama cewek sedang berdiskusi mungkin terus ada keterangan mengenai cheeseburger itu sendiri dan untuk desainnya sih saya suka banget ya di kalender tahun 2003 ini Oke lanjut di bulan bulan Februari disini untuk desain bagian kanannya itu membentuk apple pie terus untuk desain scene-nya itu dia terdapat siluet apple pie-nya di belakang karakter si cewek dan ya ini sih bagus banget ya untuk desainnya tuh kayaknya unik gini dan seperti biasa di bagian apple pie itu ada keterangan mengenai makanan tersebut Oke kita lanjut disini pada bulan Maret ya dimana ada egg McMuffin dimana bisa bilang ini burger yang biasa disediakan waktu pagi mulai dari jam 7 sampai jam 11 ya guys ya lalu di bagian kalender ya itu terdapat siluet dari egg McMuffin tersebut Oke kita lanjut di bulan April itu terdapat siluet siluetnya si McFlurry nah seperti ini untuk desainnya dimana ada seorang wanita sedang makan McFlurry dan terdapat siluet McFlurry itu sendiri guys ya cukup keren untuk desainnya sih hampir keseluruhan ada siluetnya guys kita lanjut ke bulan berikutnya disini untuk kayak hari momen-momen semacam lebaran lebaran Idul Fitri terus ada kayak disediakan Idul Hatang atau event kayak Natal dan lain-lain itu pasti ada logo ikoniknya seperti di tanggal 7 ada logo ikonik dari McFlurry guys ya lanjut di bulan Mei disini ada dua hari momentum ya di tanggal 1 sama tanggal 19 itu dikasih tanda french fries atau kentang gorengnya si mcd ya Nah untuk ilustrasi desain kira-kira seperti ini dimana ada satu keluarga sedang menonton konser ya dan itu terdapat siluet kentang goreng itu sendiri dan keren sih untuk desain siluetnya ya saya suka banget sih untuk di kalender tahun 2023 ini dan oke lanjut di bulan Juni disini ada ilustrasinya mug spicy guys ya jadi ada banyak-banyak roti terus ada master dan lain-lain terus ini ilustrasi desainnya dimana tiga orang dan itu membentuk sebuah burger yaitu mug spicy Oke kita lanjut ke bulan berikutnya yaitu bulan Juli ya guys ya Nah di bulan Juli kalau kita lihat disini ada ilustrasi desain semacam mug nugget ya jadi tiga perempuan itu yang satu lagi tiduran nah yang duanya tuh pakai baju orangnya dan itu menyerupai dengan mug nugget terus ada kucingnya kalau nggak salah disini yang menyerupai sausnya ya guys ya itu cukup unik banget untuk desainnya oke nah ini dia untuk desain kalendernya di bulan Agustus disini ini ada fish McVillade kalau nggak salah dan seperti biasa di hari momentum terdapat logo McVillade-nya atau fish fillet burger ya seperti ini untuk desain ilustrasinya ya ada kuatnya disini ada fish fillet burger ada keberagaman jadi setiap desainnya itu tuh ada kuat-kuatnya guys dan saya suka banget dengan yang kalender satu ini entah kali 2024 ada beginiannya juga atau berbeda ya Nah lanjut di bulan September disini ada Big Mac ya ada Big Mac ada selebrasi kalau nggak salah ya lanjut di bulan Oktober ada McCafe disini dan kita lihat untuk ilustrasinya ada hot coffee ada inspirasi nah kira-kira seperti ini ya jadi itu semacam kopi hitam lah kalau hot coffee itu oke lanjut disini ada paket pamer ya atau paket ayam yang isinya banyak itu guys nah jadi ada pamer ada kebersamaan nah ini bagus banget untuk ilustrasi jadi ada sebuah keluarga sedang makan mcd ya di sebelah itu di rumah terus membentuk sebuah box mcd yang pamer isi 7-5 gitu ya dan ada cat centelannya atau pegangannya gitu guys nah di bulan terakhir atau Desember yaitu Happy Mill guys dari tanggal 25 itu merupakan hari Natal ya dan ada logo ikonik Happy Mila nah terus ini untuk ilustrasi box Happy Mila seperti ini untuk desainnya ya keseluruhan sih ini saya suka banget ya untuk kalender 2023 ini yang dirilis oleh mcd ya terus kita lanjut di slide berikutnya ada beberapa kata ya dan jika kalian pengen baca tinggal di pause aja video ini oke dan terakhir ada tulisan ada mcd ada kita dan itu sudah menjadi slogan di tahun ini guys untuk tahun esok kurang tahu ya untuk slogan itu apa dan ini dia untuk papercraf si Big Mac itu seperti ini dan kalian bisa scan kalau kalian punya kalendernya ya itu tinggal scan ada barcode nya dan masuk ke YouTube dan ini dia untuk yang friend price dimana di kalender tuh nggak ada karena sudah saya buat ya guys udah saya kotong-kotong dan sudah jadi nah untuk yang Big Mac untuk hasilnya kaya-kaya seperti yang digambar ya guys ya dan oke seperti itu aja untuk review kalendernya dan saya akan tunjukkan untuk yang friend price-nya seperti apa nah ini dia untuk yang friend price-nya gimana di bagian kertas itu terdapat ilustrasi gambarnya nih hasil jadi dan ada barcode ya terus ini dia untuk hasil jadi dari si friend price tunggu sebentar saya ambilkan dulu untuk barangnya dan nyet seperti ini untuk hasil lagi jadi yang gambar sebelumnya saya kasih tahu ke kalian itu tersisa beberapa kentangnya ada empat atau lima gitu dan saya sudah pakai tiga ya untuk jadikan kentang gorengnya dan nyep mungkin untuk kalender 2023 ini cukup murid ya untuk didapatkan ya dikarenakan kan bisa dibilang ada misteri itemnya gitu biasanya kalau kalian merasakan nggak ada gitu kan ya biasa aja udah bulan Desember udah selesai dan untuk barcode-nya ini semacam tutorial video cara membuat papercraft terkait semacam tadi kentang goreng dan yang Big Mac itu ada juga barcode-nya dan nyep kira-kira seperti saja untuk review guys Oke guys thanks banget ya sudah nonton video ini atau sudah stay di channel ini dan jangan lupa untuk like videonya lalu share dan juga bagi belum subscribe subscribe juga ya see you next video dadah selamat menikmati selamat menikmati